Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, mengonfirmasi timnas Indonesia akan menghadapi tim-tim besar seperti Portugal, Brazil hingga Maroko setelah bersuat timnas Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Eric Thohir mengatakan, setidaknya satu tahun sekali timnas Indonesia bersuat tim-tim yang menempati peringkat 10 dunia kami mendapatkan respons positif dari Maroko, Brasil, Portugal dan Rusia. Jadi setiap tahun, kita bisa menghadapi satu negara top, kata Eric Thohir dalam konferensi pers yang pertandingan besar hanya digelar setahun sekali. Sebab, FIFA Matchday dimaksudkan untuk memperbaiki ranking, tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. Jika timnas Indonesia dijadwalkan bersuat Portugal tahun depan, skuad Garuda berpotensi berhadapan dengan Cristiano Ronaldo. Beredar kabar, Cristiano Ronaldo baru akan pensiun dari timnas Portugal kelar Piala Eropa 2024. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan lebih dulu menatap FIFA Matchday Juni tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, dua lawan berat sudah mengadang timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemudian pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, skuad Garuda akan bentrok dengan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Tentu yang saya apresiasi sahabat saya dari Argentina. Argentina ingin datang ke Indonesia turut membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Ini bagian apa? Persahabatan dua negara. Lanjut Eric Thohir, ini momentum sepak bola Indonesia untuk bangkit. Surat dari FIFA, AFC dan perwakilan dari Argentina ini yang membuat saya berani berbicara. Tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. Lantas, akankah Argentina turun dengan skuad terbaiknya saat menyambangi Indonesia? Ketua Umum PSSI Eric Thohir menyerahkan seluruhnya kepada Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, maupun pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni. Kami memercayakan kepada Argentina untuk membawa pemain-pemain terbaiknya. Begitu juga dengan kami yang akan turun dengan skuad terbaik, tutup Eric Thohir.